Alhamdulillahirrahmanirrahim ini gambaran tentang nyeri lambung jika dilihat dari 5 unsur jadi nyeri lambung ini ini ya lambung ini dia masuk ke unsur tanah jadi apapun yang terjadi pada tanah bisa karena ditindas oleh kayu jadi ini kayu kayu kan membatasi tanah tetapi ketika kayu berlebihan atau livernya berlebihan umpamanya emosi marahnya berlebihan, memendam marah, dendam itu berlebihan, maka akan menekan fungsi dari lambung ini bisa reflect, lambungnya bisa berbalik arah menjadi mual tidak nafsu makan seperti itu ditekan soalnya oleh liver atau seseorang dengan kasus yang berfikirnya berlebihan ini bisa mengganggu fungsi dari limpa dan lambung sendiri nah ini umpamanya kalau kayu berlebihan maka api, jantung dan usus kecilnya berlebihan jika usus kecil ini panas usus kecil ini kan di bawahnya lambung kalau di pencernaan ya habis kita makan itu masuk lambung, dari lambung itu kan ke usus kecil atau usus halus nah ini kalau usus halusnya panas maka energi panas ini juga akan masuk ke lambung juga akan mengganggu lambung makanya kalau ada jantungnya panas atau usus kecilnya panas bisa sariawan di lidah atau di mulut mulut ini masuk ke unsurnya panah ini jadi ini ada hubungan antara jantung lambung umpamanya seseorang itu mikirnya berlebihan bertahun-tahun akhirnya jantungnya pun terganggu sulit tidur berdebar-debar lemah mudah kaget itu maka efeknya antara hubungan antara anak dengan ibu ketika anak ini sakit maka ibunya ikut sakit nah ini kalau ini tentang usus besar usus besarnya disini lambung sebagai ibu dari usus besar jadi ketika lambung panas otomatis usus besar panas ketika lambung kering otomatis usus besar kering begitu pun sebaliknya ketika usus besar bermasalah seperti tadi tentang usus buntu di di area usus besar maka lambung pun akan ikut sakit jadi seperti ini gambarannya kalau ini ginjal sama kandung kemih ini ini juga ada hubungan yang kalau tanahnya berlebihan atau lambungnya kepanasan maka ini ikut kandung kemih mungkin pipisnya jadi seperti teh atau panas juga jadi tetap ada hubungannya nah ini hubungan lima unsur makanya ketika lambung sakit maka bisa jadi yang sebenarnya sakit adalah ini atau ini atau ini atau ini jadi dicari data-datanya dikompliti kalau toh ini sakit dilihat juga dampaknya ke semua organ yang lain ini gambaran dari lima unsur dari nyeri lambung kemudian selamat menikmati Terima kasih.